Saudara di Filipina, siswa dari 47.000 sekolah negeri diperintahkan untuk belajar di rumah. Di Ibu Kota Manila, suhu kini mencapai 38,8 derajat Celcius. Kebijakan ini diambil setelah otoritas tempat meniadakan pembelajaran di kelas selama dua hari sebagai langkah darurat menyusul cuaca panas ekstrim di wilayah tersebut. Ibu Kota Manila dan suhu kini mencapai 38,8 derajat Celcius. Filipina sendiri mengalami kondisi panas ekstrim di tengah gelombang panas yang melanda sejumlah negara di Asia Tenggara. Kekhawatiran pun timbul atas kekurangan pasokan air, jaringan listrik, dan gagal panen. Sedangkan di Nepal, suhu tercatat di kisaran rata-rata 40 derajat Celcius di Kota Janakpur, suhu tertinggi bahkan bisa mencapai 43 derajat Celcius. Dengan kondisi ini, jadwal pembelajaran di sekolah pun disesuaikan menjadi pukul 6 hingga 11 siang. Kondisi ini pun membuat masyarakat kesulitan melakukan aktivitas fisik. Kompas siang kami akhiri sampai disini saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikuti terus informasi dan berita terbaru dan menarik lainnya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Gita Markesri Dan saya Fidi Batlolone. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!